Saya ucapkan terima kasih kepada Parti Amarat Nasional atas kepercayaan yang saudara berikan kepada saya. Kepemimpinan Ketua Umum PAN terbukti membawa PAN sekarang kembali bangkit dalam suatu trajektori meningkat terus. Angka-angka survei-survei menunjukkan PAN sedang berada dalam trajektori meningkat. Ini karena kepemimpinan kreativitas Ketua Umum dan tokoh-tokoh PAN. Gerindra saya anjurkan, belajar hati-hati. Nanti Presidennya Prabowo Gerindra saja. Tidak ada masalah, belajar dari yang baik. Saya pun demikian. Saya dua kali pemilu dikalahkan oleh Pak Joko Widodo. Sekarang saya belajar terus dari beliau. Tidak usah malu-malu belajar, benar tidak? Kalau soal pertahanan geopolitik, tanya Prabowo Subianto. Kalau soal politik, ya saya harus bertanya kepada beliau. Jadi, saya dituduh macam-macam. Tapi saya sudah kenyang. Sekian puluh tahun selalu dituduh. Saya kadang-kadang bangun pagi, lihat wajah saya di kaca. Kayak apa? Kenapa kau dituduh? Terus. Kenapa ini? Saya tanya kepada diri saya ini. Tapi akhirnya saya serahkan yang maha kuasa. Sudah-sudah. Apa saja dituduh? Saya diminta bergabung sama Pak Jokowi. Dan saya bergabung karena rasa cinta saya kepada negara dan bangsa Indonesia. Pak Jokowi mengajak saya juga karena beliau memikirkan kepentingan bangsa dan negara. Sehingga saya beritahu kepada semua yang mau dengar di sekitar saya. Dalam kita mengabdi kepada negara dan bangsa, tidak ada tempat untuk perasaan pribadi. Tidak ada tempat untuk ego. Tidak ada tempat untuk suka dan tidak suka. Yang ada harus keinginan berbakti dan mengabdi kepada negara, bangsa, dan rakyat Indonesia. Hanya itu. Dan karena itu, ya saya bersama Pak Adelangga, Gus Imin, Prof. Yusril, Pak Sulhasan, dengan tokoh-tokoh semua. Kita tidak malu-malu. Kita adalah tim Jokowi. Kita tidak malu-malu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih.